Terima kasih telah menonton Berikut ini adalah dua sinetron yang tayang di SCTV yang berepisode singkat di tahun 2023 dari periode Januari hingga Agustus tahun 2023 Lalu sinetron mana ajakah yang tayang di SCTV yang berepisode singkat? 1. Sinetron melukis senja, sinetron yang diproduksi oleh rumah produksi Sinemart dan SJ Studios ditayangkan perdananya sejak tanggal 16 Januari tahun 2023 yang ditayangkan pada jam 15 lewat 5 waktu Indonesia Barat di SCTV Sinetron ini disutradarai oleh Irwan Ibon dan dibintangi juga oleh Kalista Arum, Antonio Blanco, Kenny Agustin, Ratu Rafa dan juga berapa artis pemain lainnya Sinetron melukis senja, tayang sebanyak 29 episode ditayangkan perdananya tanggal 16 Januari hingga diakhiri pada tanggal 17 Februari tahun 2023 2. Sinetron Rindu Bukan Rindu adalah sinetron kedua SCTV yang berepisode singkat di 2023 Sinetron Rindu Bukan Rindu yang juga diproduksi oleh Sinemart Sinetron Rindu Bukan Rindu yang ditayangkan perdananya pada tanggal 30 Januari tahun 2023 yang ditayangkan pada jam 15.30 di SCTV Sinetron Rindu Bukan Rindu yang juga dibintangi oleh Heiko van der Vecken, Junior Roberts, Ochi Rose Diana, Cinta Brian dan juga dibintangi juga oleh pendukung pemain lainnya Sinetron Rindu Bukan Rindu, tayang sebanyak 54 episode yang ditayangkan dari tanggal 30 Januari dan ditamatkan pada tanggal 19 Maret tahun 2023 Nah itulah 2 sinetron SCTV yang episode singkat di tahun 2023 dari periode Januari hingga Agustus tahun 2023 SCTV hanya menamatkan 2 sinetron episode singkat dibandingkan rivalnya yaitu RCTI yang sudah menamatkan setidaknya hampir 7 sinetron dengan episode singkat selamat menikmati